Intro Dalam penerapan ISO 9001-2015 saat ini tidak mengalami kesulitan berarti Semua berjalan dengan baik karena didukung oleh komitmen pimpinan yang kuat dan kualitas SDM yang berkompeten Kesulitan terutama hanya dialami di saat-saat awal menggunakannya Misalnya rapat sekecil apapun mesti ada notulennya Semua urusan harus didokumentasi Hal-hal tersebut awalnya menyulitkan karena menyita waktu Akan tetapi dalam perjalanan waktu karena sudah terbiasa maka tidak lagi menjadi kesulitan yang berarti Untuk menerapkan ISO 9001-2015 menurut penilaian saya adalah tidak sulit Tidak sulit kenapa? Karena hal-hal yang disarankan dalam ISO 9001-2015 itu sebenarnya sudah kita laksanakan Setiap harinya para ASN sudah melaksanakan itu Tetapi dalam pelaksanaan itu tidak terdokumentasi dengan baik Sehingga administrasi atau dokumen-dokumen itu kita tidak administrasi dengan baik Sehingga pada saat pertanian jawaban penilaian atau dokumen-dokumen kita belum bisa menunjukkan itu Namun karena adanya ISO ini sehingga segala sesuatu sudah terdokumentasikan baik baik alurnya maupun penyimpanannya Secara teori sebetulnya tidak sulit karena klausul-klausul dalam standar manajemen mutu ISO 9001-2015 dapat dirumuskan dalam sebuah prinsip siklikal suatu siklus yang berputar mulai dari perencanaan plan pelaksanaan do pengecekan dan evaluasi cek serta tindakan perbaikan atau improvement e namun dalam pelaksanaannya menjadi lebih tertantang saya tidak katakan sulit karena kita belum terbiasa untuk itu misalnya belum semua proses yang sehari-hari kita lakukan dibakukan dalam bentuk SOP atau standar kerja belum semua kegiatan diarsipkan atau didokumentasikan dengan baik dan mudah untuk ditemukan belum semua kegiatan dievaluasi dan dipikirkan langkah perbaikannya setelah diterapkan ISO ini kita mulai terbiasa dengan pola kerja baru mengikuti prinsip-prinsip standar manajemen mutu ISO 9001-2015 menurut saya kesulitan pasti ada apalagi ISO 9001-2015 bukan hanya mendorong perbaikan pada prosedur saja tapi yang saya lihat bagaimana seluruh ASN dapat bersama-sama bahu-membahu dalam mewujudkan standar manajemen mutu ISO 9001-2015 kesulitan justru ada pada membangun kekompakan dan kebersamaan untuk mengatasi hal tersebut maka diperlukan kesedaran bersama tentunya melalui dorongan dari pucuk pimpinan serta kerjasama yang baik dari seluruh kepala bidang maupun kepala sub bidang untuk menyadarkan para staff agar melepas kebiasaan lama yang kurang baik dan mulai berbenah diri guna tercapainya badan kepembuan daerah Provinsi NTT yang lebih baik dari sebelumnya mulai dari sikap individu sampai pada cara kerja yang lebih profesional di BKD Provinsi NTT sendiri penerapan ISO 9001-2015 sebenarnya tidak terlalu sulit hanya saja tantangannya adalah bagaimana mengubah pola kerja yang lama menjadi pola kerja yang baru sesuai dengan standar yang ada di SMM ISO 9001-2015 itu sendiri ISO 9001-2015 menuntut PNS untuk tidak saja tertib dalam bekerja tetapi juga mampu untuk tertib dalam administrasi mulai dari tahap perencanaan hingga implementasi kegiatan yang ada untuk itu upaya yang diambil oleh BKD Provinsi NTT adalah memberi pembekalan kepada PNS yang ada melalui bintang penerapan manajemen PNS lingkup BKD Provinsi NTT pada tahun 2020 yang lalu melalui bintang tersebut ASN BKD Provinsi NTT diajarkan dasar-dasar dalam menjalankan tupuksi sesuai dengan standar yang diharapkan oleh sistem manajemen mutu ISO 9001-2015 harapannya adalah melalui pembekalan tersebut PNS BKD Provinsi NTT dapat bekerja dengan baik sesuai dengan standar yang ada di sistem manajemen mutu ISO 9001-2015 dan mewujudkan layanan kepegawaian yang semakin berkualitas selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.